hai oke bung selamat sore selamat berjumpa lagi dengan jewel dragon di kesempatan kali ini kita ingin unboxing ini mas bro unboxing apa bro unboxing shock set ya jadi shockbacker set untuk yamaha n-max nah bentuknya itu seperti apa nah bentuknya itu seperti ini nih saya mereview seberapa kompatibel kau untuk motor sahabat ya kira-kira nanti kinerjanya gimana gitu Apakah sesuai dengan yang original atau bahkan lebih buruk ya saya sih hanya mereview saja ya mengenai buruk atau tidak itu tergantung dari barangnya ini ya semuanya itu kan biasanya tergantung dari kualitasnya juga biasanya harga murah pasti ya materialnya pasti murah masruh kalau yang original ya pasti materialnya itu bagus ya maka dari itu harga itu biasanya menyesuaikan dari kualitas barang tersebut ya walaupun tidak selamanya seperti itu oke yowis langsung saja kita bongkar bongkar mas bro kita akan review dalamnya itu seperti apa nih yang set ini bottom sama asnya sepertinya sih seperti itu hahaha ini ada tulisannya sih keluarin hoops wop nih satu ini dua ini udah komplit ada kalau bentuknya itu emang agak berbeda dari originalnya ya ini sebelah sini dia itu menggunakan baut kayak ya mungkin model-model RI King begitu Mas Bro kalau menurut redaman soknya itu dia kayak kurang dapet Mas Bro kurang dapet untuk redaman sok bekernya kemudian untuk pernya juga terlalu keras kalau menurut menurut saya pribadi Oke karena gambarannya seperti itu kita tinggal bongkar seperti apa dalamnya Oh ini menggunakan l l Honda l Honda ininya kalau l Honda itu menggunakan kunci berapa Bro kalau l Honda itu menggunakan kunci ini kunci 6 milik Hai senangkan kalau yang original Yamaha itu dianya menggunakan ini eh yang 8 milik jadi jadi kuncinya itu ada dua ini buat Honda ini buat Yamaha nih Yamaha delapan ini Honda 6 tapi ini menggunakan Honda yang enggak tahu sih dalamnya sulingannya seperti apa maka dari itu kita bongkar emas Bro saya penasaran kalau sampai kemurah itu seperti apa begitu ya kira-kira kompatibel Enggak sih kalau dipakai dan nanti apa aja kekurangannya dan apa aja kelebihannya semacam itu ambilin anu itu baut Yamaha baut Yamaha nih menggunakan po 12 seperti l Honda itu baut L6 nih kalau l Yamaha itu seperti iniอน kalau enak perlukan kalau nmac Kalau dimasukin ke boat Yamaha Bidahnya itu Nggak mau masuk Mesti dibor ulang biar bisa masuk Kalau kepalanya itu bisa masuk Seperti ini tinggal dibor aja Kalau seumpama menggunakan Sulingshock originalnya ya Oke kita tetap dulu Ini bro untuk Sulingannya dianya itu memakai Memakai Empat lubang disini Satu Eh empat Banyak banget Dia itu memakai empat lubang Satu dua tiga empat Nah sedangkan ini adalah Original dari NMAG itu Cuman satu Dianya itu Ini lubangnya itu Empat Empat mili Kalau ini Kemungkinan itu Tiga koma lima Ya tiga koma lima Kali empat Kalau sulingannya Untuk diameter Sulingannya itu adalah Eh Tiga belas koma lima Tiga belas koma enam Oh Berbeda dengan Pcik pastinya masuruh Pcik itu Pcik itu Ini Pcik 14 Ini 13,6 Ini 13,6 Tuh Kalau yang original NMAG ini Yaitu adalah 15 Ini original NMAG 15 Oke Boss Oke Boss Kita review Udah lemanya lagi Copot-copot Boss Wow Ini agak Extreme Guys Wow Awas Takutnya cepat Ye He Medeni Iya Jangan cepat Wah Itu kan Gila nih Boss Ayolah Keluar Wah Sip Mantap Kalau Melihat Dari jenis Sulingannya Presisi Dianya Di bagian plastiknya Ini ring Ring plastiknya Dianya Bagus Nah ini Kalau kita Samakan Dengan NMAG Original Ini Jenis Sulingannya Seperti ini Kalau untuk Perbaliknya Itu kurang gede Dianya Ini Kecil Banget Bisa Saja Jeduk So Pasti Kemudian Ini Ini Terlalu Dekat Dengan Kepalanya Ini Untuk Redaman Olinya Lubang Buat Redaman Olinya Kemungkinan Jeduk Besar Mas Bro Kemudian Sulingannya Ini Kurang Panjang Walaupun Pada Dasarnya Endingnya Itu Sama Endingnya Seperti Ini Tapi Secara Seluruhan Kurang Panjang Kalau Endingnya Sama Untuk Main Sok Itu Sama Seperti Ini Kalau Untuk Pairnya Ini Lebih Panjang Yang Variasi Kalau Yang Original Ini Lebih Pendek Mas Ya Kalau Panjang Seperti Ini Jadi Agak Lebih Keras Lebih Keras Begitu Oli Juga Ngarung Nah Kalau Yang Original Dimasukin Sini Apa Bisa Mas Bro Oh Sesek Yoh Tidak Sesek Kopalannya Gedean Enggak Ini Ukurannya Berapa Diameternya Sama 30 Dengan End Make Original Sama 30 Cuman Ini Kalau Dimasukkan Itu Enggak Bisa Kalau Tanpa Ini Sih Tanpa Ringnya Ring Plastik Oh Bisa Masuk Ya Berarti Kalau Dengan Ring Plastik Itu Bisa Tapi Agak Sedikit Pemaksaan Kalau Sebelah Sininya Oh Ya Bisa Mas Bro Mantap Mantap Kali Kok Ini Pakai Sulingannya Yang Kecil Oh Iya Bener Ini Mas Roke Lemahnya Cuman Disini Jadi Ini Apa Namanya Sulingannya Kecilan Nah Kalau Mas Roke Itu Beli Merk Yang Lokal Itu Bisa Mengadopsi Suling Yang Original Semacam Ini Nanti Olinya Itu Agak Dikentelin Tapi Biar Redamanya Itu Oke Mas Bro Jadi Biar Redamanya Oke Dia Itu Pakai Sulingan Nmax Yang Original Nanti Pairnya Juga Pakai Nmax Yang Original Biar Lebih Pendek Atau Kalau Nggak Pakai Yang Original Ini Nanti Dipotong Mungkin Dua Ulir Satu Dua Biar Lebih Empuk Ya Mas Bro Terus Sulingannya Pakai Ini Nanti Rasanya Itu Mirip Yang Original Mas Bro Jadi Nggak Jeduk Itu Adalah Salah Satu Jalan Keluar Atau Jalan Pintas Biar Sok Beker KW Sobat Itu Kinerjanya Itu Normal Nah Kalau Pakai Ini Gimana Bang Pakai Original Maksudnya Andalah Pakai Yang Bawa A Nya Kalau Mas Bro Itu Pakai Bawa Bisa Cuman Jeduk Udah Gitu Aja Poin Jeduk Dijamin Ini Nggak Pakai Lama Karena Ini Lubang Itu Gede Ini Buat Sulingannya Ini Sulingannya Kecil Pakai Itu Pakai Pro Juga Lebih Kecil Lagi Tapi Kalau Pakai Ini So Pasti So Good Ya Mas Loh Pakai Saya Sarankan Untuk Dimix Antara Oli Mesin Dan Oli Sok 50 50 Dengan Volume Kurang Lebih 70 ml Nanti Kinerja Sok Itu Akan Seperti Standar Mendekati Sulingannya Udah Pas Dengan As Tuh Seperti Ini Mantap Satu Lagi Nih Mas Ruh Kalau Di En Mek Sok En Mek KW Itu Nggak Ada Seperti Ininya Tuh Nggak Ada Yang Namanya Untuk Mengunci Oli Dipastikan Kalau Olinya Kurang Itu Bisa Jeduk Dianya Nah Seperti Ini Tuh Nggak Ada Seperti Ininya Jadi Walaupun Dikasih Seperti Ini Nah Seperti Ini Dia Akan Mentok Kena Ring Ini Mas Bro Karena Dianya Terlalu Timbul Ya Tuh Ini Ringnya Terlalu Timbul Nggak Kedalam Dia Nah Kebayangan Kalau Semua Dikasih Seperti Ini Langsung Jedak Mengiring Dah Jadi Kalau Semua Seperti Itu Pakai Selingan Original NMAX Itu Jangan Pakai Seperti Ini Kalau Semua As Masih Seperti Ini As Masih Bawaan Dari Sock Aftermarket Alias Sock Bukan Original Kalau Mas Rupin Pasang Seperti Ini Menggunakan As Sock Ori Tuh Sudah Jelas Sudah Kurasa Seperti Itu Mas Untuk Review Sulingan Variasi Ini Sulingan Variasi Yang Notabene Murah Akan Tetapi Masih Bisa Dipakai Dengan Cara Itu Tadi Mas Mengakalinya Dengan Sedikit Modif Modif Ya Lagi Lagi Kembali Ke Yang Original Karena Ini Lubangnya Gede Gede Aja Mas Ya Seperti Itu Ya Karena Ini Adalah Produk Aftermarket Tentunya Tidak Sebanding Dengan Produk Original Mas Untuk Kenyamanannya Pun Berbeda Mungkin Buat Mas Pro Yang Mengalami Membeli Sock Variasi Dan Jeduk Ya Seperti Itu Tadi Jalan Pintasnya Ini Pernyaga Dipotong Kemudian Ini Pakai Soling Sock Dari Nmax Dan Kemudian Nanti Ini Untuk Bottomnya Bisa Dibur Dengan 4 14 Biar Dianya Itu Bisa Masuk Nih Ini Kan Jodohnya Ini Sulingan Nmax Mas Roto Seperti Ini Nanti Kemungkinan Untuk Kerjanya Kerja Dari Sock Tersebut Mendekati Original Oke Yowis Mas 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 selamat menikmati